Intro Halo sahabat-sahabat Indokuliner Hunter Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat Murah rejeki, berkah dan selalu berbahagia Hari ini saya akan memasak bistik daging sapi Dulu saya pernah memasak bistik daging ayam Dan sekarang giliran saya memasak bistik daging sapi Ini daging sapinya Daging sapinya 1,5 kg Ini sudah saya potong-potong Dan ini daging sapinya saya campur dengan yang ada sedikit lemaknya ya Supaya lebih gurih Boleh memakai daging sapi bagian apa saja ya Kemudian bumbunya Bawang merah Ini bawang merahnya besar-besar ya Bawang merah Belanda Ini bawang merahnya 200 gram Sudah saya timbang Kalau diganti dengan bawang merah Indonesia yang kecil-kecil Ini sekitar 20 siung ya Kemudian 7 siung bawang putih Nah ini gula merah ya Gula merahnya 20 gram Ini sebagian dari yang gandu kecil ya Gandu itu yang buletan itu ya 20 gram Kemudian ini rempahnya Jahe 3 cm Lengkuas 3 cm 1 batang serai 2 lembar daun salam Kemudian 5 butir kemiri Ini 2 butir kapulaga ya Kapulaga yang putih Ini kapulaga Indonesia Kalau tidak ada bisa diganti dengan kapulaga yang hijau ya Itu yang seperti padi gitu Yang biasa dipakai untuk Biryani atau nasi biryani atau apa ya Dari India itu biasanya Kemudian ini 2 buah cengkeh Ini penting banget ya Karena nanti rasanya itu Ciri khasnya itu dari sini ya Dari kapulaga, dari cengkeh 2 buah tomat merah Setengah sendok makan lada atau merica bubuk Kecap manis Merak apa aja Santan 200 cc Ini santan kental ya Garam sesuai selera Minyak goreng untuk menumis bumbunya Dan kita pakai air ya Ini penting banget nanti untuk Merebus dagingnya Bumbunya mau saya haluskan dengan blender ya Boleh juga diulek Sesuai selera aja Bawang putih Bawang merah Ini kemiri kapulaga dan cengkeh Saya beri air supaya gampang ya Halusnya Saya haluskan Bismillahirrohmanirrohim Ini sudah halus bumbunya Tuh Sekarang saya tumis bumbunya dulu Satu angka minyak Secukupnya Sekitar 8 sendok makan ya Saya nyalakan apinya Bismillahirrohmanirrohim Kita tumis Bumbu halusnya Nah ini tempatnya Seperti biasa dikungkurahan Sayang bumbunya disini masih ada ya Dikungkurahan itu bahasa Sunda ya Bahasa Sunda jaman bahola Kita masukkan serai Daun salam Jahe dan lengkuas ya Jahe dan lengkuasnya digeprek atau diiris tipis-tipis Kemudian merica atau lada bubuk Dan gula merah Ini bumbunya kita tumis sampai matang Sampai harum Sampai langunya itu hilang nanti ya Nah ini bumbunya sudah harum banget Sudah matang ya Ini menyengat banget ini harumnya Dan sekarang saya masukkan dagingnya Kemudian saya kasih air Saya kasih air Sampai ini dagingnya itu terendam Kalau bisa itu lebih banyak sedikit airnya Karena ini dimasaknya nanti lama ya Nah segini Ini airnya 1 liter Sementara saya masukkan Saya tambahkan garam Garamnya saya pakai sementara Setengah sendok makan dulu ya Ini kita masak dengan api kecil Sampai nanti dagingnya itu Betul-betul empuk Dan kalau kurang nanti airnya bisa ditambah lagi Saya tutup ya Tapi saya beri bolongan sedikit disini ya Untuk kelebihan uapnya nanti Sekarang kita cek dagingnya ya Wow Ini sudah saya rebus Selama 30 menit Tuh sudah menyusut ya Kita biarkan ya Masih kita lanjutkan lagi Sampai empuk Kita cek lagi ya Nah ini sudah saya Masak selama 1 jam Saya mau cek dagingnya Apakah sudah Empuk apa belum Nah ini sudah empuk ya Oh sudah empuk ya dagingnya Dan selanjutnya Saya masukkan santan Dan kecap manisnya Saya masukkan santan 200 cc ya Santan kental Nah kenapa santannya Tidak dimasukkan dari awal Karena kalau dari awal Nanti santannya itu Akan pecah ya Karena ini dimasaknya lama kan Jadi sekarang saya masukkan santannya Begitu dagingnya sudah empuk Saya aduk dulu santannya Kemudian saya masukkan kecap manis Satu sendok Dua sendok Tiga sendok Empat Sementara lima sendok makan dulu Kecap manisnya sesuai selera aja ya Kalau ingin lebih manis Dan lebih warnanya Lebih Nanti hitam Bisa ditambah lagi Dan kita masukkan tomat Nah kenapa kecap manisnya Juga baru sekarang Saya masukkan Tidak dari awal Karena kalau dari awal Nanti Kecap manisnya itu Menyerap semua ke daging Dan dagingnya nanti terlalu manis ya Jadi seperti makan kolok Jadi saya masukkan kecap manisnya itu Setelah dagingnya empuk Dan kita masak sampai Kuahnya ini menyusut Dan ini tomatnya Kita masukkan Sampai nanti tomatnya ini Hancur ya Dimasaknya Sampai hilang tomatnya Jadi nanti Menyerap ke Kuahnya ya Ke sausnya Kita lanjutkan Masak terus Dengan api kecil Tapi sekarang Tidak usah ditutup lagi Biarkan aja terbuka Supaya gampang Kita mengontrolnya ya Dan Ini harus Diaduk Supaya santan Dan juga tidak pecah Jadi biarkan aja terbuka Seperti ini Kita aduk-aduk ya Supaya santannya tidak pecah Kita masak terus Sampai ini kuahnya nanti Menyusut Sampai menyusut banget Boleh juga sih Kalau yang suka kuahnya Seperti ini Ini sudah bisa diangkat ya Tapi saya ingin Supaya Kuahnya ini Lebih menyusut lagi Saya coba Rasanya Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Enak banget Aduh terasa Rempah-rempahnya Wangi banget ya Dan juga Guri Manis Itu memang Ciri khasnya ya Jadi Wangi Guri Dan juga ada Manis-manis Enak banget Udah pas banget ini Semua komposisinya Garamnya juga sudah oke Kita tinggal menyusutkan kuahnya aja Ini sudah menyusut ya Kuahnya Tuh Dan Tomatnya juga sudah hancur Sudah hilang Dan ini Daging bistiknya Sudah matang ya Dan Saya matikan apinya Dan siap Kita sajikan ya Ini wangi banget Mantul pokoknya Kita sajikan Daging bistiknya Ini mantap Surantap ya Ini saya teringat ya Kalau waktu Dulu di kampung Itu hajatan Gitu Ini makan daging Bistik di hajatan Itu enak banget Gurih Manis Wangi Dan ini cocok banget ya Untuk hajatan Untuk selamatan Untuk hari raya Idul Fitri Disantap dengan ketupat Pokoknya untuk acara-acara pesta Untuk catering juga bagus Cocok banget Bistik daging sapi Bistik daging sapi yang enak banget Mantul Mantap Surantap Ini rasanya gurih Wangi Manis Ini cocok banget ya Untuk acara hajatan Pesta Untuk catering Untuk hari raya Idul Fitri Hari raya Idul Adha Bikinnya juga gampang Ini Saya total Masaknya ini Dua jam ya Daging sapinya Saya masak Dua jam Dengan api Yang kecil Dan ini Empuk banget Dagingnya Sahabat-sahabat Indokuliner Hunter Inilah hasilnya Bistik daging sapi Yang mantul Mantap Surantap Enak banget Gurih Wangi Manis Pokoknya cocok Untuk hari raya Idul Fitri Hari raya Idul Adha Untuk lebaran Untuk selamatan Ulang tahun Dan juga catering Bikinnya juga gampang Silahkan dicoba resepnya Like Share Comment Dan juga subscribe Jangan lupa Nyalakan lonceng Notifikasinya Supaya mendapat Notifikasi Kalau ada video baru Dari channel saya ini Sampai disini dulu videonya Dan Jangan lupa Jaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan Dan salam sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya